Kita berharap mudah-mudahan di istiqamahkan hingga akhir hayat kita Hingga layak kita nantinya wafat sebagai seorang muslim Yang menyerahkan dirinya kepada Allah Azza wajah Soal berdasarang, mari juga kita sampaikan kepada Sayyidil Mursalin Nabi Muhammad SAW Kepada keluarga beliau, para-para sahabat Ridwan Allah Alaykum Dan insyaAllah dunia kepada kita semua Umatnya yang juga istiqamah menjalani setiap ajaran Nabi Muhammad SAW Sebagai wujud ibadah kita kepada Allah Azza wajah Baik jemaah sekalian yang mengguliakan Allah SWT InsyaAllah pada siang hari ini seperti biasa Kita akan melanjutkan pembahasan seputar ilmu akidah Yang mana hari ini kita akan masuk kepada pembahasan yang kedua Setelah pada pertemuan sebelumnya, beberapa pertemuan, kurang lebih tiga pertemuannya Kita membahas pengantar tentang ilmu akidah terkait dengan definisi Kemudian namanya dan seterusnya Nah pembahasan yang kedua ini Kita akan membahas satu masalah yang terkait dengan kewajiban kita sebagai manusia Terkait dengan masalah akidah Karena jemaah sekalian dari rumah Allah Sebagai manusia yang diciptakan di bumi ini Kita kan termasuk atau kita adalah makhluk yang dibebankan aturan Allah SWT Dan karena itulah Allah menjadikan kita sebagai khalifah Dan kita sudah tahu semua jemaah sekalian Bahwa kita diciptakan tidak lain dan tidak bukan untuk Bahwa kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Tapi yang jadi masalah jemaah sekalian Kalau kita bicara ibadah secara umum Ibadah dalam arti umum itu pada dasarnya Masuk di dalamnya tiga pokok ajaran Islam Ibadah termasuk di dalamnya masalah akidah Ibadah termasuk di dalamnya masalah ibadah Itu sendiri dalam arti khusus yaitu fikih Dan ibadah dalam arti kita mensucikan hati kita Dengan akhlak yang mulia Yaitu iman, islam, dan ihsan Nah kalau kita bicara dalam konteks fikir ini Pak Saya kasih namanya sebagai analogi Kewajiban manusia itu Pak Dalam konteks fikir yang pertama harus dia lakukan apa? Dalam konteks fikir Pak Saat sudah berumur balik dan akal sempurna Tentunya melaksanakan ibadah sholat Itu kalau kita bicara dalam konteks fikir Tapi kalau kita bicara dalam konteks akidah Yang pertama harus kita lakukan apa? Jadi taklif atau buddhan syariat yang Allah tetapkan kepada kita Itu berbeda tergantung salah satu di antara tiga pokok ajaran Islam ini Kalau kita bicara fikir maka wilayahnya adalah Atau maka apa yang harus kita lakukan pertama adalah ibadah sholat Tapi kalau dalam masalah akidah yang pertama hal dilakukan seorang manusia itu Ya sebenarnya bisa kita bedakan jadi dua Pertama kalau dia lahir di tengah keluarga yang muslim Kalau dia lahir di tengah keluarga yang muslim Maka jelas ya Tidak dituntut untuk dia mengucapkan dua kalimat Karena sudah hidup di tengah keluarga yang muslim Tapi kalau misalnya dia hidup di tengah keluarga yang bukan muslim Maka ketika sudah berumur akidah balik Kewajiban pertamanya adalah dalam konteks akidah mengucapkan dua kalimat syahadat Kalau dia bukan muslim Kenapa jelas sekali itu dibedakan? Ya karena pada dasarnya kan manusia itu ketika lahir dia sudah Islam Rasul mengatakan dalam hadis kundum maulunin yudhanu alal fitrah Ya setiap manusia itu dilahirkan dalam kundum fitrah Yang dimasuk fitrah disini adalah Islam itu sendiri Karena kita sudah dimintai persaksian saat masih di dalam rahim ibu kita Nah maka kalau misalnya kita tinggal di keluarga muslim saat berumur akidah balik Yang tidak dituntut lagi kita syahadat Karena kita sudah muslim gitu ya Tapi yang jadi masalah kalau kita lahir di tengah keluarga non muslim Rasul mengatakan Orang tuanya lah yang akhirnya menyebabkan dia beragama yahudi Nasrani atau majusi Nah saat itu agama dia mengikuti agama orang tuanya Tapi ketika dia sudah berumur akidah balik Maka disini dia sudah mandiri dan bertanggung jawab terhadap perbuatan dia sendiri Tidak lagi kemudian tanggung jawabnya dibatikan kepada orang tua Nah namun karena dia lagi di tengah keluarga non muslim Akhirnya dia ya harus masuk islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat Makanya ya mas kalian Ini sebelum saya masuk kepada materi ini lebih licik lagi Seseorang itu pak disebut muslim Seseorang itu disebut muslim Kalau terdapat salah satu dari tiga tanda Atau islamnya seseorang itu kita bisa mengetahuinya dari salah satu dari tiga tanda Yang pertama dan ini yang umum ya pak Al islamu bin nutuki Yang pertama adalah islamnya seseorang karena kita mendengarkan dia mengucapkan kalimat syahadat Itu namanya islam dengan nutuk Nutuk itu akhirnya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat Yang kedua islam bidalalah Ya dia sebagai muslim karena ditunjukkan oleh amalnya Oleh perbuatannya Contoh aja mas kalian Ketika saya kesini pak Ketika saya kesini ada gak bapak-bapak disini mendengarkan saya mengucapkan dua kalimat syahadat Ada gak pak Tapi bapak-bapak takut gak kalau saya muslim Hah? Kenapa pak? Kenapa gak takut saya muslim? Ya karena saya jadi imam sholat Dan imam sholat ini menunjukkan atau ketika saya sholat menunjukkan saya adalah muslim Nah karena itu ya pak sekalian Kalau ada orang yang tidak kita kenal gitu pak ya Misalnya seorang perempuan Kita gak kenal pak Dia menutup aurat Berarti hukum asalnya orang yang gak kita kenal ini muslim atau bukan? Hukum asalnya Ya muslim gitu ya Karena namanya nutup aurat sebagai salah satu tanda keislaman seseorang Atau misalnya pak Ada orang datang ke rumah kita Dia mengucapkan assalamualaikum Maka hukum asalnya dia muslim atau bukan? Ya dia muslim Karena ucapan salam bagian dari ajal islam Ya jadi gak mesti pak Ketika ada orang datang gitu kan Assalamualaikum Kita bilang Wah kamu kayaknya bukan muslim Bacanya syahadat dulu Ya gak mesti Karena salam itu sudah menunjukkan dia muslim Maka dalam apa disebutkan Apa namanya Para sahabat itu dilarang oleh nabi sallallahu salam Ketika mereka diutus untuk berperang Jika ada yang mengucapkan salam Maka hal dijaga kehormatan harta dan darahnya Karena hukum asalnya adalah muslim Ya walatakun liman alfa ilaikumussalam Lasta mu'mina Kata Tuhan Ya dan janganlah Kamu mengatakan kepada yang mengucapkan salam Kepadamu bahwa dia bukan bergima Nah ini namanya pak disebut dengan Islam bid dalal Islam karena ada petunjuk amalnya Nah yang ketiga Nah ini yang tadi saya sebutkan di awal Keislaman seseorang itu karena dia mengikuti agama pihak yang mendominasinya Nah dalam hal ini Yang pertama tentu adalah orang tua Maka seseorang itu beragama sesuai dengan agama orang tuanya Dan yang kedua Kalau misalnya orang tuanya gak ada Ya keluarga besarnya Dan yang ketiga Kalau misalnya dia gak punya keluarga besar Atau misalnya dia hidup mandiri masyarakatnya Contoh sederhana misalnya begini pak Di masyarakat kita pak ya Misalnya di komplek kita Atau di kelurahan Atau di perumahan kita Ada orang meninggal pak Atau di daerah kita lah secara umum Ada orang meninggal Ya Tapi gak ada satupun di masyarakat itu Yang mengenal orang tersebut Tidak ada yang satupun mengenal pak Dan juga tidak ada tanda pengenal Kalau dia adalah muslim KTP-nya gak ada misalnya gitu pak ya Pertanyaannya pak Wajibkah masyarakat tersebut Memandikan Masyarakat Dimengkapal Dan memakamkannya Sesuai dengan hukum Islam Wajib gak Jawabannya wajib Kenapa Karena orang tersebut Dihukumi sesuai dengan agama Masyarakatnya Tapi kalau misalnya Atau misalnya Bapak ibu misalnya Mendapati ada orang meninggal pak Di wilayah minoritas muslim Di Bali Di Manado Meninggal Dan kita gak ada yang kenal pak Dan juga tidak ada tanda Dia seorang muslim Maka hukumasannya wajib gak Kita musolari Gak wajib Karena dia mengikuti agama Masyarakatnya Nah itu namanya disebut dengan Islam Bintabaiyah Atau tentu lain pak Ada anak meninggal Ada anak meninggal Salah satu di antara Kedua orang tuanya muslim Misalnya ayahnya muslim Ibu nya non muslim Misalnya pak Berarti anak ini diurusin Secara apa Kalau dia meninggal Muslim Nah kalau dua-duanya muslim Semangat pak Tapi kalau salah satunya muslim Yang lain tidak Hukum asalnya Mau bapaknya yang muslim Atau bapaknya yang muslim Tetap diurusin jenazahnya Sebagaimana muslim Bahkan sekalipun Kalau yang muslim Maka ibu nya Karena kalau di dalam hukum Islam pak Ya walaupun tidak berlaku Di negeri kita pak ya Kalau dalam hukum Islam Emang maksudnya Kalau di dalam hukum Islam Perempuan secara mutlak Muslimah tidak boleh menikah Dengan non muslim Ya dalam fikir Islam Secara mutlak Muslimah tidak boleh menikah Dengan non muslim Tapi kalau kebalikannya pak Misalnya laki-lakinya muslim Ya Maka masih memungkinkan Untuk dia menikah Dengan wanita Tapi dengan syarat Beragama Akhir kita Ahli kita itu agamanya Yahudi atau Nasrani Apapun sektanya Apapun sektanya pak Mau sektanya yang paling sesat Sekalipun misalnya ya Pokoknya Dia agamanya Ahli kita Yahudi dan Nasrani Maka dimungkinkan Untuk mereka menikah Ini kalau kita bicara Dalam konteks Piki Islam Secara umum Tapi kalau di negeri kita pak Di kompilasi hukum Islam Dan di dalam Aturan pendenggara kita Nikah beda agama itu Tidak boleh secara mutlak Nah jadi Maka dari saya carakan Ada kemungkinan Bisa saja Suaminya muslim Istilah Non muslim Kemudian anaknya Dihukumi Sebagaimana agama Yang muslim Nah ini Namanya kalau dalam Istilah Akhidah Disebut dengan Islam Bid taba'iyah Islam karena Mengikuti agama Yang Mendominasi dirinya Jadi sekali lagi Jadi sekali lagi Jangan sekalian Seorang manusia itu Ketika dia disebut Sebagai mukalaf Mukalaf itu artinya Pihak yang dibebani Aturan syariat Dan beban syariat Itu disebut Taklif Akan berbeda Akan berbeda tergantung Sebelum saya masuk Kepada taklif Sedikit Saya ingin menyampaikan Secara ringkas saja Sejarah manusia Dan akhidah Islam Sejarah manusia Dan akhidah Islam Nah kalau saya tanya Mas kalian Akhidah Apa Kalau saya tanya Sejarah manusia pertama Itu dalam perspektif Agama kita Agama Islam Itu dimulai dari Kapan Nah ini ciptakannya Nabi Adam Bukan Nabi Adam Tapi ciptakannya Nabi Adam Karena kalau kita Sebut Nabi Adam Nanti mungkin ada yang Membatasi ketika Nabi Adam Keluruh ke Ke dunia Padahal sejarah Awal manusia Sejak Nabi Adam Diciptakan Nah berakhir kapan Kalau kita belajar Ilmu sejarah Itu Sejarah Islam Itu berakhirnya kapan Nah Umar-umar Tapi kapan Jawabannya Pak Sampai nanti Seluruh manusia Ditempatkan di surga Atau Di neraka Nah itu Lepas akhir Jadi manusia itu Sejarahnya Dari diciptakannya Adam Sampai masih-masih Ditempatkan Di surga Dan di neraka Makanya Kalau kita bicara Ilmu sejarah Pak Perspektif sejarah Islam Itu bukan hanya Masa lampau Tapi sejarah Islam Juga sesuatu Yang bersifat futuristik Apa yang terjadi Di kemudian hari Nah karena itulah Kitab-kitab sejarah Pak ya Kitab-kitab sejarah Umar Islam Itu misalnya Seperti kitab Al-Bidaya Wanihaya Karya Imam Ibu Katir Misalnya Atau kitab-kitab Yang islami Karya Imam Syamsud bin Tahabi Itu tidak hanya Bicara dalam konteks Sejarah masa beliau Dan sebelumnya Tapi sampai nanti Hari Kiamat Karena Walaupun belum terjadi Pertanyaannya Pak Walaupun sejarah Umar Islam ini Belum terjadi Sudah belum Diinformasikan oleh Nabi Muhammad Sudah belum? Sudah gitu Tinggal keyakinan kita saja Tepada peristiwa itu Jadi kalau kita bicara Sejarah manusia Pada dasarnya Sejarah manusia itu juga Adalah sejarah Islam Ya Karena bagi kita Mas bagi Muslim Manusia ini Dan seluruh Nabi Yang dikutus adalah Muslim Ya dalam konteks mereka Kalau beribadah Dengan ajaran Para Rasul tersebut Nah baik Kalau kita bicara Sejarah manusia Dan kaitannya dengan Akhidat Islam Pertama Sejak zaman Nabi Adam Alayhi Salam Dan 10 generasi Awal Ya dari Keturunan Nabi Adam Alayhi Salam Semuanya Beragama Islam Belum ada Kesirikan Ya dari Sejak zaman Nabi Adam Diciptakan Lalu turun ke dunia Dan 10 generasi Sebagai keturunannya Dan disini pak 10 keturunan Nabi Adam itu pak ya Yang dimaksud dengan 10 keturunan Nabi Adam disini Bukan Nabi Adam Meninggal keturunan pertama pak Enggak Tapi Nabi Adam itu Hidup selama 10 generasi Makanya Disebutkan nanti Dalam beberapa riwayat Ketika Nabi Adam Meninggal pak Nabi Noah itu Sudah akhir Ya sebagai Rasul pertama Yang diutus kepada Umat yang membangga Kepada Allah Jadi Nabi Noah itu Termasuk Generasi ke 10 Tapi sempat Mendapati Nabi Adam Ketika beliau Lahir Jadi 10 generasi Pernama disini Termasuk di dalamnya Nabi Adam Dan 10 keturunannya Semuanya adalah Kondisi Islam Ini kita bicara Dalam konteks Sejarah Islam Kita bicara Dapat agama yang lain Mungkin punya konsep Yang berbeda Dengan kita Nah Dasarnya apa Itu firman Allah Di dalam Surah Al-Baqor Ayat 213 Allah berkata Kanan Nasu Umat Tawahidah Sesungguhnya Dahulu itu Umat ini Manusia ini Semuanya adalah Umat yang satu Umat yang satu Disini maksudnya Bisa maknanya Adalah tinggal Dalam satu wilayah Yang sama Atau Satu interaksi Yang sama Atau Bisa juga Umat yang satu Dalam arti Akhidahnya Semuanya sama Semuanya berhakidahkan Kepada Mengesahkan Allah Tapi setelah Umat ini Kemudian Sebagiannya Membangkang Lantas mereka Kukur Allah utus Kepada mereka Sejumlah Nabi Yang memberikan Peringatan Dan kabar Gembira Dimulai kapan Dalam beberapa Riwayat Rasul pertama Adalah Nabi Nuh Al-Islam Yang mana Nabi-Nabi tersebut Diturunkan bersama mereka Kitab-kitab Yang membawa kebenaran Untuk menghukumi Apa yang diperselisihkan Oleh manusia saat itu Nah Terkait dengan Ayat ini Jangan sekalian Sayyiduna Ibnu Abbas Meriwayatkan Nah ini Penjelasan detailnya Kata Sahabat Nabi Yang terkenal Sebagai Turjuman Al-Quran Penasir Al-Quran Kalikung Beli antara Para sahabat Yang mengatakan Kata Sayyiduna Ibnu Abbas Generasi Antara Nabi Adam Dengan Dihutusnya Nuh Itu ada Sepuluh Generasi Semuanya Berpegang Kepada Syariat Yang benar Sama Ajarannya Semuanya Islam Lantas Ketika Mereka Berbeda Maksudnya Satu ada Yang beriman Yang lain Ada yang Kukur Yang tidak Mengesahkan Allah Ba'asallahu Nabi 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 Allah Utus Kepada Mereka Para Nabi Dan Rasul Dan Dibawalah Bersama Mereka Kitab-kitab Yang Sebelumnya Mereka Masih Dalam Satu Ummah Dan Kemudian Disebutkan Dari Ibn Jurek Disebutkan Dalam Ibn Jurek Nabi Tapi Kita Tahu Perbedaan Antara Nabi Dengan Rasul Kalau Nabi Menerima Wahyu Tapi Tidak Dimeritakan Untuk Menyampaikan Wahyu Tidak Menyampaikan Dakwah Tapi Kalau Yang namanya Rasul Maka Bukan Hanya Menerima Wahyu Tapi Menyampaikan Risalah Makanya Setiap Rasul Adalah Nabi Tapi Tidak Setiap Nabi Adalah Rasul Dan Karena Itu Nabi Pertama Adalah Adam Rasul Yang Di antara Adam Dan Nabi Terdapat Sepuluh Nabi Yang Saat itu Semuanya Membawa Atau Saat itu Umatnya Juga Dalam Kondisi Beriman Kepada Allah S.W.T. Baik Maka Rasul Pertama Adalah Nuh Ketika Muncul Perselisihan Dalam Arti Antara Yang Beriman Dengan Yang Kafir Nah Ibnu Abbas Seperti Diliwakan Oleh Imah Edukasi Dalam Tafsin Yang Mengatakan Kata Ibnu Abbas Nabi Yang Pertama Kali Diutus Adalah Nuh Nuh Nabi Yang Menjadi Rasul Yang Pertama Kali Diutus Adalah Nuh 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 Adalah Nuh Nuh Berarti Nabi Nuh Berada Di posisi Generasi Kesemuluh Nah Sepuluh Generasi Ini Pak Sejak Nabi Adam sampai masa ayatnya Nabi Nuh Semuanya muslim Tapi ketika Nabi Nuh kemudian Lahir dan tumbuh Disitulah mulai muncul penimpangan Nah ketika itulah baru Allah memutus Nuh sebagai Rasul Yaitu generasi yang ke-10 Kemudian Imam Sayyidun Ibn Abbas Juga mengatakan Seperti yang diwakilkan oleh Imam Musi Yudi Dalam kitab tafsirnya Azul Matur Annalu hanbu ita fil alfithani Sesungguhnya Nabi Nuh itu dikutus Pada tahun ke Awal 2000 Apa bahasa kitab awal 2000 itu Jadi 1000 tahun itu 10 generasi 1000 tahun itu Karena kan 100 generasi biasa 100 tahun Jadi 1000 tahun itu 10 generasi Maka Nuh dikutus pada Awal tahun ke 2000 pertama Itu dikutusnya Nabi Nuh Ini yang tadi saya katakan di awal Pak Wa anna Adam kata Ibn Abbas Lam yamut hatta wulidalah unuhun Bi akhirin alfil awal Dan Nabi Adam AS kata Ibn Abbas Tidaklah meninggal kecuali Nuh telah dilahirkan Di penghujung tahun yang ke-1000 Makanya tadi saya katakan di awal Pak 10 generasi keturunan Nuh ini Nabi Adam masih hidup Dan ketika Nabi Nuh lahir Nabi Adam juga masih hidup Tapi menjelang wapaknya Nabi Adam AS Nah pada saat itulah Muncul berbagai macam maksia Saat itu baru muncul berbagai macam maksia Dan tidaklah seorang lagi pun mendapatkan ujian Lebih berat daripada ujian yang ditimpakan Kepada Nabi Nuh AS Makanya Nabi yang paling berat ujian dakwahnya itu adalah Nabi Nuh Badan karena itulah Nabi Nuh termasuk di antara Ulul Azmi Minarusul Kata Ibn Abbas Nabi Nuh ini Pak terus berdakwah dan berdakwah Beliau dakwanya itu bukan 1 tahun 2 tahun Sampai baru berabad-abad Karena beliau itu berdakwah selama 950 tahun Berarti kurang lebih 9,5 abad Dan rupanya Pak ada hal yang unik Ada hal yang unik Nabi SAW menyampaikan Tidaklah seorang Nabi itu Pak Diutus di tengah umat manusia Kecuali Nabi setelahnya Umur dakwanya setengah dari Nabi sebelumnya Tidaklah seorang Nabi diutus setelahnya Kecuali umur dakwanya setengah dari Nabi sebelumnya Jadi Nabi Nuh A.S. itu dakwanya selama 950 tahun Nabi setelahnya setengahnya Berarti 400 Berapa tahun 475 Nabi setelahnya setengahnya Nabi setelahnya setengahnya Seterusnya sama Nabi Nabi Isa A.S. Ya diriwayatkan Nabi Isa itu berapa lama Pak? Berdawah Saya tanya Pak Nabi Isa A.S. jadi rasul tak apa? Nabi Isa A.S. itu Pak Jadi rasul sejak beliau baru dilahirkan Karena ketika beliau lahirkan berbicara kan? Dan disitulah beliau jadi rasul Dan beliau Kata Nabi Muhammad S.A.W. dalam Diatif Nubantawe Diutus menjadi rasul selama 40 tahun Diutus menjadi rasul selama 40 tahun Maka Nabi mengatakan ketika pembebasan kota Mekah Sesungguhnya ini adalah batas tahun Dimana aku akan meninggal Dan rasul itu setiap rasul diutus setelahnya Setengah dari rasul sebelumnya Makanya Pak Nabi S.A.W. itu diutus menjadi rasul kurang lebih sekitar 20-20 tahun Nabi sebelumnya berapa tahun Setengahnya Nabi setelahnya Nabi berapa tahun sebelumnya Setengahnya setengahnya setengah Nabi selanjutnya Nah ini Nabi Nuh A.S. Dan tidaklah kata Sehidulah Ibn Abbas Nabi Nuh diutus kepada suatu kaum Kecuali Pak Kaum yang berikutnya datang Lebih buruk daripada tahun sebelumnya Dari sisi kemahsyatannya kepada Allah Jadi bayangkan Pak 950 tahun Bukannya semakin baik Malah semakin buruk Kira-kira Pak Seluruh manusia Wajar gak Nabi Nuh Meminta azab Kepada seluruh manusia saat itu Dan akhirnya kita tahu kan Di masa Nabi Nuh Terjadi azab besar Yaitu berupa Banjir besar yang Menghabiskan seluruh manusia Bukan hanya 1-2 tahun Baik Nah ini rasul pertama Yaitu Nabi Nuh A.S. Nah kemudian Imam Bukwari Meriwayatkan ya Dalam sohinya Bap tentang ayat Wadawwala suwa Awwala yahud Dawwala yahud Dalam surat Nuh ayat 23 Pada masa Nabi Nuh itu Jangan sekali lihat Ada beberapa nama Orang soleh Dari keturunan Adam Yaitu Wad, Suwak, Yahud, dan Yahud Nah mereka ini Adalah orang-orang soleh Dari kaum Nabi Nuh Atau kaum sebelumnya Balam mahala ku'auhash Ini sebab Awal kemunculan kekafiran Balam mahala ku'auhash Syaitonu ila kaumihim Ketika mereka meninggal Orang-orang soleh tadi Yang namanya Wad, Suwak, Yahud, Yahud Maka kemudian Syaitan membisiki mereka Untuk membuat patung-patung Dari wujud Orang-orang soleh itu tadi Dan kemudian diletakkan Di tempat majlis-majlis Di mana mereka bertemu Yang mana patung-patung itu Diberi nama dengan nama-nama orang Soleh sebelumnya Pada generasi pertama Mereka melakukannya Tapi belum menyembahnya Hanya untuk mengenangnya saja Tapi yang terjadi Sampai kemudian Generasi pertama meninggal Langganti dengan generasi kedua Dan ilmu kemudian diangkat Akhirnya mereka tidak tahu sejarah Kenapa dulu orang tua mereka Membuat patung itu Akhirnya datanglah iblis Lalu menyampaikan kepada mereka Kalau patung-patung itu Dulu disembah oleh Nekoyang mereka Dan disinilah awal mula Munculnya penyembahan kepada Berhala Jadi akhirnya jangan sekalian Bisa kita katakan Pak Penyimpangan akhidah pertama itu Adalah penyembahan kepada Berhala Dan itu dimulai pada masa Nabi Nuh A.S. Baik, kemudian Diriwayakan juga Dari Urwa bin Zubeh Dia mengatakan Nama-nama yang tadi kita sebutkan itu Semuanya langsung keturunan Kepada Nabi Adam A.S. Dan yang paling besar diantara mereka Namanya Yang paling berbakti kepada Orang tuannya Baik Kemudian Generasi berikutnya Pak Lantas Yang kita tahu Setelah perjalanannya Kaum Nabi Nuh Kemudian dibinasakan oleh Allah Dengan banjir besar Dan setelah banjir itu selesai Ya makanya Setelah banjir itu selesai Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala Apa Menyelamatkan Nabi Nuh A.S. Dengan keturunannya Ya berserta dengan Orang-orang yang beriman Di antara mereka Di suatu Di suatu gunung ya Namanya Bukit Judi Nah disitulah kemudian Bisa kita katakan Generasi kedua manusia Setelah Sebelumnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi dengan jatatannya Mas kalian Bisa kita katakan bahwa Keturunan manusia itu Pak Keturunan manusia itu Bukan hanya dari keturunan Nuh ya Karena bersama dengan Nuh Bukan hanya anaknya saja Tapi juga beberapa orang Beriman Tapi yang populer tentunya Adalah anak-anak Nabi Nuh A.S. Nah ini Allah SWT menceritakan Ya peristiwa itu Dalam surah Tayah 48 Ya kata Allah SWT Artinya Allah Yang mengatakan Pak Orang yang bersama dengan Nabi Nullah Yang nanti akan Nenek moyang Umat diuriasi kedua Setelah Nabi Adam AS Bukan hanya anak keturunan beliau Tapi juga Yang beriman bersama Mereka Nah jumlahnya berapa Allah SWT Dan mereka lah Kemudian nanti akan Melahir umat-umat lainnya Yang diberi kesenangan Di kehidupan dunia yang panah ini Tapi mereka nanti akan Ditipa azab Ketika mereka ingat kepada Nah Baik kemudian Nabi Nuh A.S. Namun sekalian Memiliki tiga anak ya Nah tiga anak inilah Yang nanti akan menjadi Umat-umat besar Yang diantara mereka Adalah Atau umat-umat Yang nanti akan kita kenal Pak Sebagai umat yang banyak Diutus para losur kepada mereka Tapi Bukan berarti Jangan sekali lagi Bukan berarti Umat yang nanti setelah Nabi Nuh Hanyalah tiga keturunan ini Ada juga Dari keturunan yang lain Atau dari Dari Pengikut Nabi Nuh yang lain Hanya saja ya Allah SWT Hanya menginformasikan Dalam akuran Tiga hari ini saja Pak Kalau ingin tahu Lebih detail Pak Ya nanti bisa Kita tahu di hari kiamat Siapa saja Keturunan Umat-umat yang bersama Nabi Nuh Nah disebutkan Dalam beberapa kitab sejarah Misalnya seperti kitab Karya Al-Usairi Lantas kemudian Anak-anak Nabi Nuh Terpencar di beberapa wilayah Anak Nabi Nuh Yang bernama Sam Kemudian Mereka Hijrah ke wilayah Jazira Arab Sam inilah Pak Yang nanti Akan melahirkan Dua keturunan besar Yaitu Bangsa Arab Dan bangsa Apa? Bangsa Arab Dan bangsa Israel Ya bangsa Israel Karena bangsa Israel Sekarang juga Apa namanya Suka mengkampanyekan Anti-Semitism Semit itu kan Maksudnya Sambit Semit itu Disandarkan kepada Sambit Nah inilah Dari keturunan Sam inilah Yang nanti Allah banyak Meninformasikan Rasul-Rasul Dari sejak zaman Nabi Ud Nanti sampai zaman Nabi Muhammad S.A.W. Itu dari keturunan Sam ini Baik kemudian Keturunan yang kedua Wata Jahabendah Ham Keturunan yang kedua Namanya Ham Ham ini Hijrah ke wilayah selatan Yang menuju ke wilayah Irak dan sekitarnya Dan yang terakhir Yang ketiga adalah Anak Nabi Nuh Yang bernama Yafif Yafif ini kemudian Pergi ke wilayah yang Sangat banyak Di timur dan di barat Dan juga ada Orang-orang lainnya Yang bersama dengan Nabi Nuh Beriman bersama dengan Nabi Nuh Yang juga terpencar Ke berbagai macam Wilayah di dunia Jadi bukan hanya Keturunan Nabi Nuh Saja Hanya saja memang Bisa kita katakan Yang masyur adalah Tiga keturunan Nabi Nuh ini Sam, Ham, dan Yafif Nah dari Yafif ini Pak Nanti akan muncul Di akhir zaman Umat yang Keturunannya Sangat banyak sekali Siapa Pak? Nangannya Pak? Dari Yafif Umat yang Sangat banyak sekali Pak Yang mana Tidak meninggal Seorang di antara mereka Kecuali akan memiliki Keturunan Sampai mencapai Seliku orang Ya Jujus dan Majus Yang jujus ini Keturunan dari Yafif Yafif Diberi Nuh Kalau kita Pak Orang Indonesia Dan Nusantara Dari mana Pak? Sam, Ham, atau Yafif? Atau campuran Bisa campuran Keturunan Sam Keturunan Ham Nyampur Karena Sam ini Pak Nanti akan melahirkan Bangsa-bangsa Arab Bangsa Israel Bangsa Eropa Itu Sam Kemudian Kalau Ham Ini bangsa Afrika Itu Ham Yang berkulit hitam Itu bangsa Atau Keturunan Ham Sedangkan kalau Yafif Ini bukan hanya Jujus dan Majus Tapi juga menurunkan Bangsa-bangsa Yang bermatasi Seperti Di Afganistan Kurosan dulu Kemudian Cina Itu dari Yafif Makanya ada sebagian Ulama dulu Menganggap Bangsa Mongol Dan Tatar Itu adalah Jujus dan Majus Karena mereka juga Keturunan dari Yafif Yang pernah Membumihanuskan Kehilangan Islam Dijirak pada tahun Atau pada abad ke-7 Jiriah 656 Jiriah Dan dulu Ada yang menganggap Ini adalah Termasuk Yajus dan Majus Tapi ya Bangsa mengatakan Itu hanya Tarsir Karena Yajus dan Majus Dainformasikan Nanti menjelang Hari Kiamat Tapi mereka adalah Keturunan Yajus Nah kalau kita Karena kulit-kulit kita Ini kan Gak terlalu Tanah putih Dan juga Gak terlalu Tanah Kita Bisa jadi Keturunan Humbungan Antara Ham Tapi yang paling penting Pak Ini bukan menjadi Hal yang harus kita Apa namanya Persoalkan Karena yang menjadi persoalkan Adalah bagaimana Kita menjalankan Kewajiban kita Sebagai khalifah Di muka bumi ini Beribadah kepada Allahu Azza Baik Baik Jemaah sekalian Mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala Nah ini penjelasan Lainnya ya Nanti setelah Nabi Nuh Alayhi Salam Dan tiga keturunannya Yang tersebar Ke beberapa wilayah Jemaah sekalian Lantas Mungkin akan kita bahas Pada pertemuan yang berikutnya Lantas kemudian Keturunan Nabi Nuh ini Pak Dengan ketiga keturunannya Dan kaum Atau beberapa orang Yang mengikuti beliau Semuanya dalam kondisi Islam Semuanya dalam kondisi Islam Hingga Muncullah Masa Nabi Nuh Alayhi Salam Jadi bisa dikatakan Pak Kekafiran pertama Itu terjadi pada Masa Nabi Nuh Kekafiran kedua Terjadi pada Masa Nabi Nuh Jadi antara Nuh Dengan Hud Itu ada beberapa Nabi Tapi semuanya Umbaknya adalah Muslim Namun Kekafiran yang kedua Itu muncul pada masa Hud Dan Hud itu Keturunannya adalah Hud Ibn Shalih Ibn Al-Fakhir Ibn Sam Ibn Nuh Jadi Hud Bapaknya Shalih Kakeknya Al-Fakhir Kemudian berikutnya Sam Dan kemudian Nuh Yang beliau keturunan Yang keempat Dari Nabi Nuh Al-Ibn Sebagai kekafiran yang kedua Setelah kekafiran pertama Pada masa Nabi Nuh Al-Ibn Mungkin ini berikutnya Sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nanti akan kita bahas Sampai nanti hari Kiamat Kita sebut apa Pak umat kita Di masa ini Dan kekafiran pada masa ini Seperti apa terbutnya Kalau kita bandingkan dengan Kekafiran pada masa Nabi Nabi terdahulu Baik Jangan sekalian Yang melakukan Allah Subhanahu Alaihi Wasallam Ada yang mau bertanya Pak Sebelum kita tutup Ada yang mau bertanya Silahkan Ya Tampil Pak Ayahnya Ada yang Tampil Saya pikir kita tampil Baik Tampil Kita mungkin jumpa Ya masalah Dan mudah-mudahan Apa yang kita pasang Ini Manfaat Dan sekali lagi Allah Subhanahu Alaihi Wasallam Senang biasa Beri taufi kepada kita Senang biasa Menjaga Di selaman ini Sebagai bagian Kita menjaga Warisan para Nabi Alimu Surat Wasallam Nabi Adam Alimu Surat Kita tutup dengan Baca doa Fakultu Majlis Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh